Sebuah data menunjukkan kalau sperma pria semakin tahun ke tahun, itu semakin sedikit. Bahkan penurunannya mencapai 50% dalam kurun waktu 38 tahun. Pada tahun 2017, ada sebuah penelitian yang cukup menghebohkan. Judulnya itu adalah Temporal Trends in Sperm Count, A Systematic Review and Metaregression Analysis. Isinya itu adalah meneliti bagaimana sih kualitas dan jumlah sperma pada orang-orang yang tinggal di benua Eropa, Amerika, New Zealand, dan Australia. Hasilnya ternyata ditemukan pada tahun 1973 sampai ke 2011, terjadi penurunan yang drastis. Penurunan ini mencapai 52,4% pada jumlah spermanya. Artinya, dalam waktu satu tahun, terjadi penurunan sebesar 1,4% terkait jumlah atau konsentrasi sperma. Jadi, kalau di tahun 1973, pria dewasanya rata-rata konsentrasi spermanya itu kisaran 99 juta per mililiter. Sementara di tahun 2011, ternyata pria dewasa mudanya rata-rata jumlah konsentrasi spermanya itu hanya 47,1 juta per mililiter. Terlihat cukup jomplang dan drastis bukan penurunannya? Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena dalam kurun waktu 38 tahun saja, penurunannya sudah cukup parah. Bagaimana dengan kedepannya? Apakah mungkin bisa jadi semakin besar? Bukan tidak mungkin, kalau penurunan sperma itu semakin parah, maka angka gangguan kesuburan itu akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah sperma yang optimal dan bagus itu diperlukan agar bisa terjadinya pembuahan sehingga bisa menimbulkan kehamilan pada pasangan. Kalau jumlahnya semakin jelek, maka angka gangguan kesuburan tentu akan meningkat, karena sperma yang jumlahnya banyak itu diperlukan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kira-kira menyebabkan terjadinya penurunan sperma yang drastis dalam kurun waktu tersebut? Peneliti menemukan kalau penyebabnya disebabkan karena adanya pengaruh faktor lingkungan. Salah satu yang menjadi kekhawatiran utama itu disebabkan karena meningkatnya bahan-bahan yang disebut EDC, yang merupakan kepanjangan dari Endocrine Disrupting Chemicals. Singkatnya itu adalah bahan-bahan kimia yang bisa mengganggu hormon sehingga sperma menjadi semakin jelek. Contoh bahan-bahan kimia yang berbahaya antara lain, BPA, petalat, dan berbagai macam lain. Bahan-bahan kimia yang berbahaya tadi, itu paparannya semakin lama semakin meningkat di era sekarang ini. Sehingga kita dapat terkena paparan secara langsung ataupun tidak langsung, dan sperma menjadi semakin jelek kualitasnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan, ada berbagai faktor-faktor lain juga yang bisa memperburuk sperma dan ditemukan sekarang ini semakin parah. Misalnya, seringnya penggunaan asap rokok, feb, pola hidup yang tidak sehat, bahan-bahan makanan yang kurang begitu baik, hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi kualitas sperma juga. Tentu kita tidak bisa menampik bahwa semakin hari, paparan kimia dari lingkungan kita itu semakin meningkat. Sementara gaya hidup manusia sekarang itu semakin pasif akibat termanjakan oleh teknologi. Padahal jumlah sperma pria itu sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dan aktivitas fisik seseorang. Semakin kita sehat dan lingkungannya semakin baik, maka sperma kita akan semakin berkualitas pula. Yang perlu diketahui, gangguan ini bisa saja timbul pada saat seseorang masih di dalam janin ibunya. Misalnya nih, ibunya yang saat sedang hamil itu, dia ada terkena penyakit serius, ada paparan bahan kimia yang jangka panjang, ada stres, terkena asap rokok secara aktif ataupun pasif, maka hal ini dapat menimbulkan pada anaknya kelak jika ia laki-laki, maka akan terjadi gangguan hormon sehingga spermanya akan semakin jelek. Inilah yang disebut dengan organisational effects, alias timbulnya gangguan sejak seseorang berada dalam janin. Dan seringkali, dampaknya ini dapat terjadi secara permanen atau selamanya. Atau gangguannya dapat pula terjadi pada saat seseorang tersebut beranjak dewasa. Jadi awalnya di janin dia sehat tuh. Nah, tapi karena saat dia beranjak usia dewasa, ada banyak faktor lingkungan dan gaya hidup yang membuat spermanya semakin jelek. Sehingga bukan tidak mungkin terjadi gangguan pada fungsi sperma. Kalau hal ini disebut dengan activational effects, atau timbulnya gangguan saat seseorang beranjak dewasa. Karena fungsi sperma ini ditentukan oleh berbagai faktor tubuh kita secara luas, itulah mengapa? Pada orang-orang yang spermanya kurang begitu baik, maka tubuhnya itu mudah sakit-sakitan. Sementara pada orang yang spermanya baik, mereka cenderung memiliki kesehatan yang jauh lebih baik, sehingga mereka lebih jarang terkena berbagai macam penyakit. Dengan kita melihat fakta bahwa kualitas sperma semakin tahun, semakin jelek, maka hal ini harus menjadi kewaspadaan bagi para pria-pria. Harapannya dengan kita menjaga kualitas kesehatan kita, maka sperma juga akan lebih baik, sehingga kemungkinan untuk bisa menghamili pasangan secara alami juga lebih optimal. Terima kasih telah menonton!